Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mata pelajaran fikir Yaitu Tentang solat idain Apa itu solat idain? Nanti akan kita bahas bersama Namun sebelum kita Memulai, marilah kita Berdoa terlebih dahulu dengan harapan Semoga apa yang akan Kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rubbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Sayyidina wa habibina wa shafi'i wa'imina wa kura ta'ala Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahumul Fatiha A'udhu billahi minas shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdina shiratul mustaqim Shiratul ladhina an'amta alayhim Ghyiril maghdub alayhim Waladdulin Rabbi yufirni wal walidayya walil mu'minina Amin Rabbi shirahli sudri Wa yasirni amri Wa hlul uqadatan Bil lisani Yafqahu qawli Rudidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya Yawwa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rizuqqani fahma Amin 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 Ya rabbal alamin Alhamdulillah Selanjutnya mari kita masuk pada pembahasan Apa itu sholat id? Sholat id itu adalah sholat dua rukaat Yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada dua hari raya Yaitu hari raya idul fitri Dan hari raya idul adha Jadi idain itu ada sholat dua idul fitri Kemudian sholat ini dilaksanakan umat islam untuk menyambut dua hari raya Dalam islam memang ada dua hari raya Yaitu idul fitri dan idul adha Kita akan membahas yang pertama yaitu sholat idul fitri Pengertian sholat idul fitri Kata id berasal dari kata Akar kata ada yaudu yang artinya kembali Sedangkan fitri bisa berarti buka puasa untuk makan Dan bisa berarti suci Jadi untuk arti daripada fitri ini ada dua Yang pertama itu ada yang berarti buka puasa Ada yang mengadikan juga suci Dikatakan kembali berbuka Karena sholat idul fitri dilaksanakan Setelah orang muslim menunaikan puasa selama 30 hari Kemudian idul fitri bisa berarti kembalinya kita Kepada keadaan suci Atau keterbebasan dari segala dosa dan noda Sehingga berada dalam kesucian atau disebut fitra Nah jadi idul fitri kembali berbuka Idul fitri juga berarti kembali fitrah atau suci Kenapa kok dikatakan suci Nah ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW Disebutkan Barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan dengan didasari iman Dan semata-mata karena mengharap ritu Allah Maka diampuni dosanya yang telah lalu Barang siapa yang surat malam di bulan Ramadan dengan didasari iman Dan semata-mata karena mengharap ritu Allah Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Dalam bulan Ramadan itu banyak sekali fadilahnya Bulan yang paling mulia Dimana setiap amal kita itu akan dilipat gandakan Dan apabila kita meminta ampun Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT Dengan syarat kita benar-benar mengharap ritu Allah SWT Maka setelahnya kita melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan Maka ketika hari raya idul fitri Maka kita disebut dalam keadaan fitrah atau keadaan suci Kemudian waktu sholat idul fitri Kapan waktu sholat idul fitri itu? Yaitu dikerjakan setiap tanggal satu syawal Dan hanya dikerjakan setahun sekali Jadi setelah pas bulan Ramadan Masuk pada bulan satu syawal Maka itulah waktu idul fitri Atau dilaksanakan sholat idul fitri Kemudian hukum sholat idul fitri Jadi hukum untuk melaksanakan atau mengejakan sholat ini adalah Sunnah mu'akat Atau sangat dianjurkan Bahkan bagi perempuan yang sedang berhalangan Itu dianjurkan untuk ikut Meskipun tidak melaksanakan sholat Untuk meramaikan Kemudian bagaimana tata cara sholat idul fitri? Yang pertama Sholat idul fitri dilaksanakan secara berjamaah Nah sebagaimana Yang mungkin anak-anak juga tahun kemarin telah melaksanakannya Tahun-tahun kemarin telah melaksanakan sholat idul fitri Kita bersama-sama Untuk menuju masjid atau lapangan Biasanya juga bisa diadakan di lapangan Untuk melaksanakan sholat berjamaah Yaitu sholat idul fitri Kemudian sholat idul fitri bisa dilaksanakan di masjid atau di tanah lapang Kemudian yang ketiga Tidak dikumandangkan azan atau ikomah Untuk memulai sholat idul fitri Ini perbedaan dengan sholat fardu Kalau untuk sholat idul fitri ini tidak ada azan dan juga tidak ada ikomah Kemudian selanjutnya dikerjakan dengan dua rokaat Dua rokaat Kemudian diawali dengan niat sholat idul fitri Nanti niatnya ada di belakang Kita lanjut Setelah membaca doa iftidah Sebelum membaca surat al-fatihah Diteruskan takbir sebanyak tujuh kali pada rokaat pertama Jadi setelah kita membaca doa iftidah Jadi niat kita takbir Kita membaca doa iftidah yang pertama Kemudian diteruskan takbir selanjutnya sebanyak tujuh kali pada rokaat pertama Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca tasbih, tahmid, dan takbir di sela-sela takbir Kemudian di sela-sela takbir itu Itu kita membaca subhanallah Kemudian imam membaca surat al-fatihah Nah setelahnya selesai takbir tujuh kali Kemudian imam membaca surat al-fatihah Dan kemudian dianjurkan membaca surat al-a'la Dianjurkan untuk membaca surat al-a'la Kemudian melakukan gerakaan rukuk, iqtidal, sujud pertama Duduk di antara dua sujud, sujud kedua Dan bangun atau berdiri untuk rokaat kedua Ini sama seperti halnya kita melaksanakan sholat Untuk rukuk, iqtidal, sujud pertama Duduk di antara dua sujud, sujud kedua Dan bangun dari berdiri untuk rokaat kedua Bacaannya pun juga sama Kemudian pada rokaat kedua Dibacakan takbir sebanyak lima kali Takbir Kemudian disela-sela takbir juga Membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wa'umau akhbar Kemudian selanjutnya imam membaca surat al-fatihah Lagi dan kemudian dianjurkan membaca surat al-u'asyia Jadi ada surat yang utama ketika dibaca Saat sholat idul fitri Yang pertama setelah surat al-fatihah Rokat pertama yaitu surat al-a'la Dan rokaat kedua yaitu surat al-wasyia Berlanjut rukuk, sujud, dan seterusnya hingga salam Kemudian setelah salam Ini jamaah tak disarankan untuk buru-buru pulang Melainkan mendengarkan khutbah idul fitri terlebih dahulu hingga rampung Jadi ini setelah kita melaksanakan sholat idul fitri nanti ada khutbah Sama seperti halnya ya Kalau perbedaan dengan sholat jumat khutbahnya itu di awal sebelum kita memulai sholat Kalau sholat idul fitri ini khutbahnya setelah kita melaksanakan sholat Kemudian ada perbuatan yang disunahkan sebelum sholat idul fitri Apa saja? Yang pertama yaitu mandi lebih dahulu Jadi kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu Kemudian memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki Ini bukan berarti harus yang baru ya Tapi yang bagus Yang mungkin biasanya yang bagus untuk sholat itu warna putih atau takwa putih Kemudian makan dan minum lebih dahulu Nah ini ketika kita mau berangkat atau sebelum berangkat sholat idul fitri Kita disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu Kemudian mengumandangkan takbir Jadi ketika saat hari raya pasti kita mendengar atau mungkin bahkan kita sendiri sering mengumandangkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya Pasti kita akan menggema di segala penjuru gemah takbir Saat idul fitri Kemudian yang selanjutnya memakai wangi-wangian Ini juga sunah Kemudian melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang dari sholat idul fitri Jadi ketika kita berangkat Terus ketika kita pulang itu kita beda jalan Nah ini disunahkan untuk berlainan jalan ketika pulang dan perginya Kemudian yang terakhir yaitu mendengarkan khutbah setelah sholat idul fitri dengan khusuk dan tenang Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sholat idul adha Jadi ada dua sholat Tadi idul fitri yang pertama dan yang kedua yaitu sholat idul adha Pengertian sholat idul adha Idul adha berasal dari kata id Yang artinya kembali dan adha berarti kurban Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban Oleh karenanya idul adha juga dapat disebut sebagai idul kurban Rangkaian sholat idul adha ini biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban Ini adalah pengertian dari sholat idul adha Dari kata id yang berarti kembali dan adha yang berarti kurban Karena memang pada waktu ini kita ada prosesi penyembelihan hewan kurban Kemudian kapan waktu sholat idul adha Sholat idul adha ini adalah sholat dua rukaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zul Hijjah Jadi waktunya yaitu tanggal 10 Zul Hijjah Dan dilaksanakan dua rukaat Tata cara sholat idul adha Secara garis besar Cara pelaksanaan sholat idul adha sama dengan sholat idul fitri Baik dari gerakan dan bacaannya Yang membedakan keduanya hanya pada waktu pelaksanaan dan niat Jadi perbedaannya ini ada pada waktunya dan juga pada niatnya Kemudian bagaimana niatnya sholat idul fitri dan sholat idul adha Ini ada niatnya Yang pertama Niat sholat idul fitri Yang artinya Aku atau saya niat sholat sunnah idul fitri dua rukaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah SWT Yang artinya Saya niat sholat idul adha dua rukaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah SWT Mari kita persiapkan setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan ini Kita akan melaksanakan sholat idul fitri Bapak harapkan anak-anakku semuanya sudah bisa atau sudah hafal niatnya dan juga tata cara sholat idul fitri Kemudian perbuatan yang disunahkan sebelum sholat idul adha Ada perbuatan sunnah Ketika kita akan melaksanakan sholat duha Yang pertama yaitu mandi terlebih dahulu Kemudian memotong kuku atau mencukur rambut Yang ketiga menggunakan pakaian yang paling bagus yang dimiliki diutamakan berwarna putih Tidak harus yang baru ya Kemudian tidak makan sebelum melaksanakan sholat idul adha Nah ini kalau sholat idul fitri Tadi yang dibahas itu kita dianjurkan makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Perbedaannya pada sholat idul adha ini Ini kita tidak disarankan untuk makan sebelum melaksanakan sholat idul adha Kemudian memakai wangi-wangian Melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang dari sholat idul fitri Maksudnya juga sama idul adha pun juga kita dianjurkan untuk berlainan jalan ketika pulang dan perginya Kemudian mendengarkan khutbah setelah sholat idul adha dengan khusut dan tunang Jadi ini juga sama idul fitri dan idul adha itu juga sama Nanti ada khutbah setelah kita melaksanakan sholat Kita masuk pada hikmah sholat idain atau dua idul fitri dan idul adha Sholat idul fitri dan idul adha Hikmahnya yang pertama yaitu diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian memupuk rasa bersaudaraan Yang ketiga saling mengenal Kemudian untuk menyebarkan syariat islam terutama sholat Kemudian sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama' Kemudian saat yang paling tepat memberi semangat Saling menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim Menenamkan persamaan derajat Kemudian menguatkan tali silaturahmi Ini ada banyak hikmah sholat idul fitri dan idul adha Pada intinya Kita sebagai seorang muslim Kita dianjurkan atau sunnah mu'akat untuk melaksanakan sholat tersebut Terima kasih Mungkin cukup sekian dari apa yang Bapak sampaikan Apabila ada salah kata Atau kurang lebihnya Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh